Intro Ya, sederhana Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugloho menilai mutasi pejabat wajar dilakukan karena sebelumnya PLT Gubernur Riau Edina Tarnasution tidak dilibatkan dalam penyusunan pejabat. Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugloho juga berkomentar mengenai pelantikan pejabat oleh Wakil Gubernur Riau Edina Tarnasution yang berselang cukup dekat pelantikan mantan Gubernur Riau Samsuar sebelumnya. Dirinya menerima laporan PLT Guberi Edina Tarnasution sebelumnya tidak diikut sertakan dalam pemilihan pegawainya sehingga wajar saja jika melakukan susunan ulang dengan memilih pegawainya sendiri. Hal tersebut lumrah dilakukan, hakikatnya proses mutasi yang paling penting adalah bagaimana menempatkan orang yang tepat yang sesuai dengan kompetensinya dan posisi jabatannya. Lagi, ya wajar saja karena mungkin selama ini Pak Edi tidak pernah diajakkan dalam berdiskusi untuk menetapkan terkait pejabatnya yang akan dilantik. Ya wajar saja di tengah Pak Edi menjabat menjadi PLT, ya wajar saja Pak Edi menggunakan kapasitasnya untuk mengganti lagi orang-orang yang sesuai dengan kompetensi atau sesuai dengan dia. Sebelumnya, Sekretaris Deral Provinsi Riau SF Haryanto mengatakan, pelantikan merupakan hal yang biasa bagi seorang aparatur Sipin Legara. Pelantikan ini berdasarkan evaluasi terhadap kinerja dan rekam jejak pejabat pada posisinya. Fresti dan Danata melaporkan.